Ini adalah berita yang rame ya di daerah kita, di Daegu dan di daerah yang lain Ini yang sempat juga diminta oleh teman-teman untuk dibahas ya kemarin Jadi ini adalah dari negara Uzbekistan ya Orang dari Uzbekistan ini melakukan tindak kriminal di Korea Selatan Warga Korea yang usia sudah lansia begitu Dan kemudian minta uang dan sebagainya Sekitar ada yang itu 260 ribu won atau sekitar 3 juta lebih ya Dan kemudian setelah itu minta lagi sekitar 10 jutaan Kan gak ada gitu ya Akhirnya seperti itu Dan akhirnya pelaku ini sudah ditangkap sekarang Jadi kejadian itu berselang mataharian Ini sekarang yang bersangkutan sudah ditangkap 4 jutaan Yang bersangkutan ini secara senyai sepeda sampai berkilau 16 km Yang saya baca ini yang bersangkutan ini informasi itu non resmi Itu yang kemarin yang sempat dibahas Ya teman-teman semuanya Bahwa ini bukan karena kita akan berdiri Uzbekistan Nah kejadian seperti itu teman-teman semuanya Ini sekarang sudah ditangkap ya Sudah diaman kalau lipat berwajib Jadi kalau disini itu kan kalau setelah tindakan kriminal Itu langsung viral kemana-mana Yang kedua itu gak perlu waktu lama Itu langsung ditangkap Cepet banget gitu loh ya Apalagi kan disini hampir di setiap sudut itu ada kamera CCTV Jadi terjadi sesuatu hal yang buruk Atau tindakan kriminal Apapun itu ya cepet banget gitu loh Gerecep banget Ini yang berjalan-jalan ditangkap Dan ini menjadi ramai di negara mereka Terutama bagi orang-orang Uzbekistan Yang tentunya merasa malu juga Wah ini bisa mencoreng nama baik negaranya nih Ya biasa lah Hal kayak gitu memang Apalagi kalau hidup di dunia negeri Itu memang ketika salah satu orang bersikap kurang bagus Itu nama reputasi negara itu yang kadangnya terbawa Ini sudah diamankan ya teman-teman semuanya Ini kemarin ada request dari teman-teman semuanya Mengenai berita itu Jadi itulah beritanya Semoga beritanya membantu dan tetap berhati-hati Dimana memperada Dan tentunya kita harus menjaga nama baik bangsa kita Karena itu perlu sekali Supaya nanti teman-teman kita yang mau kesini juga Mudah ya sahabat semuanya Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh